Jika kita memberi penuh keikhlasan Kepada sesama yang memang membutuhkan Allah kan membalasnya Dari arah yang tak terduga Dan melebihi dari yang kita kira Itu namanya, mengikmatnya sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du Pemirsa dan jamaah setia nekmatnya sedekah Semoga di pagi yang sangat indah ini Kita semua dalam keadaan sehat Walafiat, jasmani dan rohani kita Dan semoga di pagi ini pun Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia Fid dunia wal akhirah Amin, irabbal alamin Pemirsa yang dirahmati Allah Senang sekali pagi ini kami dapat berjumpa kembali Pada pemirsa yang ada di rumah Dan tetap tema kita masih dalam kajian Surah Ar-Rahman Dan kajian kita atau tema kita pagi ini Rumah Ar-Rahman Apa yang dimaksud dengan rumah Ar-Rahman Nanti insya Allah Ustadz Yusuf Mansur Akan memberikan kajian penjelasannya kepada kita Dan baiknya sebelum kita mulai kajian ini Atau acara ini sama-sama kita munajat Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua pemirsa yang menyaksikan acara ini Mendapatkan ilmu yang manfaat Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu Yang telah melangkarkan kaki gelap-gelap Menuju Masjid Anida Tujuhnya semua satu Yang dimengharap ritu Allah Dan menuntut ilmu yang bermanfaat Semoga kita bisa mengamalkannya Setelah kita mendapatkan ilmu dari guru kita Baik Kami serahkan langsung kepada guru kita Ustadz Yusuf Mansur Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah Baik yang di rumah maupun yang hadir langsung Di Masjid Anida TPI Mari kita sama-sama membaca surah al-Rahman Terlebih dahulu pada pagi hari ini Sambil mengantarkan pemirsa yang dirumah Atau kita semua yang ada disini Menjelang sholat subuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ayo A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrojim Bismillahirrahmanirrojim Kholak al-Insan 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 A'udzubillahmatto Atemrahmanirrojim Kholak al-Insan Kholak al-Insan Kholak al-Insan Kholak al-Insan selamat menikmati 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 baru satu tahun kembali kepada Allah baru satu tahun kembali kepada Allah tahun-tahun sebelumnya sama sholat lewat sama ngaji gak pernah Jadi beliau ini cerita bahwa kawannya ini meninggal dunia Dalam keadaan Yang subhanallah Benda-benda diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi baru setahun Baru setahun dia insyaaf Baru setahun kenal masjid Baru setahun kenal Quran lagi Baru setahun Kenal yang namanya Wajah ustad itu seperti apa Sebelumnya nyepelein hal yang Bahwa dia akan ditanya oleh Allah nanti di dalam kubur Satu tahun terakhir ketika dia mulai ngetrek ke urusan ibadah Ternyata muncul tumor di tangan kanannya Lalu tumor ini kempes Habis kempes muncul tumor yang lama-lama besarnya segede kepala Di belakang pundang Lalu kemudian karena gak ketahanan lagi Ini menurut cerita yang membawa berita Itu sampai bilatungan Saya ketika mendengar itu beristikfar juga gitu Subhanallah Begitu sayangnya Allah masih fulan Itu kan kasih sayang Allah ya Sama si fulan jadi Diledakinnya di dunia Kemudian Pecah Pecah udah dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Dan kemudian tidak tertolong Meninggal dunia Di luar penyakit yang judulnya ujian Ada banyak Kiak-kiaknya juga banyak yang sakitnya parah-parah banyak Tapi mboknya kita pagi-pagi ini mikir Ya Hendaknya kita menyempatkan sekali gitu Sujudnya yang benar Yang bagus di Allah gitu Minta diapus catatan keburukan kita Minta diapus Apa namanya Keburukan-keburukan kita Jangan sampai kemudian dia sempat Berbentuk sesuatu gitu Saya berlindung pada Allah Dan juga saya memohonkan perlindungan Buat anda semua pemirsa di rumah Sesungguhnya betul Perbuatan apapun akan Allah tampakkan Kalau memang akan ditampakkan Kenapa sih kita gak hati-hati gitu Mau ngomongin orang Aduh nanti takutnya ditampakkan sama Allah Karena Allah tidak menampakkan hari inilah Ya saudara-saudara semua Masih bisa tersenyum Masih bisa melihat Masih bisa mendengar Bagaimana kalau kemudian Allah tampakkan Aduh ya Allah Makanya saya menyarankan kepada pemirsa semua ya Istighfarnya yang jago Yang hebat Yang istiqomah Sedangkan Rasulullah SAW saja Yang maksum Dia setiap hari tidak kurang dari berapa Seratus Perhatian tuh Amin gitu-gitu dicatat Kita bikin agenda Kita bikin alarm di handphone kita Kasih aja pakai voice gitu Istighfar seratus kali Istighfar seratus kali Istighfar seratus kali Tapi begitu kita lengah Dia bunyi nih Istighfar seratus kali Istighfar seratus kali Lalu kita menjadi istighfar Astagfirullahaladzim Iya belum nih Lalu ambil lah Itu tasbe Kemarin pada saat sholat jumat Di masjid Aten Saya mengingatkan diri saya Dan pemirsa semua Mbok yang begitu-gitunya Menjadi pakaian sehari-hari kita Jangan cuma ingat bawa sisir Jangan cuma ingat bawa duit Bawa tasbe Iya Iya jangan jadi jagoan lah Dikalungin di Apa Gelang gitu ya Jadi gelang Sih bawa ya adem Lagi nunggu busway Sambil Ngegelantungan di kereta Sambil nungguin warung Zikir Terus Bawa Quran kecil Kantongin Itu perangkat standar Perangkat standar Seorang muslim gitu Saya Suka ngasih duit tuh Kalau lagi datang Ke kampung orang gitu ya Terus Pada waktunya sholat Sholat nih misalnya Tiba-tiba ada Serombongan tukang Yang kemudian bawa kain Dia salin Itu saya suka bagi duit tuh Bang sini kainnya saya bayarin ya Gitu Kainnya saya bayarin ya Nanti si tukang-tukang pada senyum Gak dijual Pak Ustadz Iya maksudnya Ini kain saya bayarin Biar saya dapat pahalanya Tapi kainnya Saya hadiakan lagi buat situ Iya benar Yang gitu-gitu tuh Standar Ibu-ibu bawa mukena Cakep tuh kayak tadi Bawa mukena satu-satu Ini pemirsa coba nih Tadi saya gak ngeliat Ada merah-merah Semuanya sama putih-putih Eh begitu abis Ubu Jadi beda Ternyata bu kamu kena ya Semua Ya inilah pagi-pagi ya Pagi-pagi Saya mengingatkan diri saya Jadi jangan so jago lah Jadi orang Ampun Kita menghadapi Sakartul maut Yang ampun-ampunan Bagaimana kita mengingat Kisah sahabat Kisah Rasulullah Rasulullah yang udah kayak begitu aja Masih sakit Sakartul mautnya Ampun Kalau saya ditanya sama jamaah Kenapa Rasulullah kok masih sakit Ngajarin kita Rasulullah kayak begitu Bagaimana kita Kalau tidak Allah Kasih kita Ar-Rahman Niscaya gak ada yang sanggup Melewati sakartul maut Lalu kenapa kuping kita Masih gak denger azan Ketika denger kaki gak melangkah Kalau Allah tampakan di kuping Bagaimana Sekali gak denger Satu senti Nambahnya Sekali gak denger lagi Nambah lagi satu senti Hah Apa jadi gak kayak avatar tuh Lama-lama Tambah gede Tuh kuping Tama gede Tuh kayak Anuan apa namanya Kuping gajah itu ya Ih subhanallah Ayo dah Singin sahab Ajarin anak-anak ibu Untuk tidak memegang kulit Yang diharamkan Allah Ajarin anak-anak ibu Untuk belajar pakai jilbab Kasih tawa sama anak Kalau belum bisa tiap hari Ya seminggu tujuh hari Gak apa-apa Belajar pakai jilbab Ajak beliau-beliau itu ngaji Supaya Berinteraksi Melihat wajah ulama Melihat wajah ustada Melihat wajah kiai Karena melihat wajah beliau-beliau aja Itu sudah Sebuah sodakoh Adanya buat kita semua Terus Pagi hari ini Saya pun mengingatkan Apa yang kemarin Sudah sempat kita bahas Kalau emang ada Yang bisa kita pertaruhkan Untuk membeli penyakit kanker Penyakit jantung Penyakit ginjal Penyakit yang gak keruan Judulnya Kita masih punya harta Jangan sampai Allah Ya Memaksa ambil Dalam bentuk Penyakitnya Kita kudu keluar operasi Mumpung masih gagah-gagah Begini nih Sampai pulang ke rumah Dialog aja sama istri D Dulu kita belum punya rumah Kayak begini kan Iya bang Kalunya kita ulangin lagi Nostalgia Sepuluh lima belas tahun yang lalu Kita mulai dari Ngontrak lagi Percaya kita bakal punya rumah Kayak begini lagi Enggak bang Kenapa enggak Kita kan udah tua Enggak kayak dulu Dulu masih gagah Nyari duit D Waktu masih muda Yang nyari duit Kita Tapi izin tetap dari Allah Kita nyari duit Sebagai ibadah kita Sampai Allah Masih muda Dulu Yang ngasih Allah Udah tua begini Dulu yang ngasih Allah D Kita kan bakal mati Belum tentu Anak-anak pada ingat Kita kumpulin dah Anak-anak Dari sekarang Kita wasiat Dari sekarang Kita kumpulin anak Dari sekarang Kita sodakoin Kepada Allah Kita mulai aja lagi Dari kontrak Seperti 15 tahun 20 tahun yang lalu Percaya omongan saya Kalau nanti telat Dijual-jual juga Sedangkan Kalau kita masih gagah Pemirsa Bila ada yang berani Pada pagi hari ini Memutuskan itu Keluar Pindah ke rumah kontrakan Lalu rumah asli Sudah kokan pada Allah Tetap aja Allah menghilangin Pahalanya Ayah penyakit Bakal dihilangin Dosa Bakal diampunin Rumah Bakal diganti Dengan yang lebih besar Siapa yang datang kemari Bawa mobil Ada BPKB nya Udah Mikir nah Ya Tuker sama dosa Tuker sama dosa Saya bacain satu ayat ya Sebelum nanti kita masuk Membahas tentang Surah Ar-Rahman Pemirsa yang di rumah Coba buka Surah Az-Zumar Ya Silahkan yang bawa ukuran Buka Surah Az-Zumar Az-Zumar ini Surah ke-39 Az-Zumar ini Surah ke-39 Coba ya Kita sama-sama baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Walau'an 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 Ya'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya'udhu billahi minash shaytanir rajim Zalim Memiliki Semua yang ada di bumi Dan memiliki lagi yang serupa dengan itu Bukan sekedar rumah dan mobil yang saya tadi ceritakan Dia punya segala-galanya yang ada di bumi Kalau nanti dia ketemu Itu yang namanya azab Dia akan minta pada Allah Ambil duniaku Agar kau menepusnya dengan dosa-dosaku Wabadalahum minallahi Malam yakunu yahtasibur Mungkin nampaklah apa-apa yang dulu dia tidak pernah kira bakalan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mumpung belum berakhir Mumpung kita belum meninggal Omongan kita masih didengar sama anak-anak Apalagi kalau anak masih pada kecil Kesempatan Kesempatan Enggak ada yang berubah kok Tetap punya rumah Cuma bedanya kita ngontrak Tetap punya mobil Bedanya kita nyewa Tetap punya mobil Bedanya kita kudubayar Malah enak lagi ada supirnya Subhanallah Mudah-mudahan rendungan pagi hari ini Ya sebelum kita masuk ke sesi rumah ar-Rahman Apa maksudnya itu rumah ar-Rahman Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penginsyafan Buat saya khususnya Dan buat kita semua pada umumnya Insya Allah Benar-benar Allah mengampuni kita semua Silahkan yang mau lewat Lewat dah Ya Pemirsa yang dirahmat ya Allah Ya Tadi kita ngebahas tentang sedekah ya Gini ya gini Yang Harus saudara pikirin adalah Sesekali itu Kuduklah kita sedekah itu yang gede Gitu Kalau perlu sampai nol Nginolin kilometer lagi Iya bener pak Bener lah Tempayan tuh ya Bisa diisi lagi kalau kosong kan Sudah kepenuhan bagaimana Kumannya banyak Isi lagi sama yang bersih Ntar penuh lagi Kuras lagi Penuh lagi Eh gitu Lagi ngomongin Tentang sedekah Ada jemaah yang hadir di TPI ini Ternyata dia membawa Ini emas nih Subhanallah Ini ada emas yang disedekahin Nih lihat tuh Sebuah Saya baru nih ngeliat emas segede ini Sebuahan bagus banget ya Kayak emas kerajaan ya Ini kalau ngeliat dari daerah beliaunya Ini Kutai Tenggarong ya Tenggarong Tenggarong mana kalimatan Ini ada orangnya Hajah Hajah Sa'diah sama Haji Muhammad Kasbi Mana orangnya Ada Subhanallah Saya boleh ngomong dikit ya Apa Ini sekedar Uswatun Hasanah saja Insyaallah mah kita tau lah Gak ada ria gak ada sumah ya Paji Ini Istri sedekah ini Redo nih Redo Redo Saya mau nanya Istri sebentar ya Di belakang ya Punten 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 Ibu Haja Itu Emasnya berapa gram Itu jumlahnya Semuanya Hampir 150 gram Kalau kita pecahin Satu-satu Dapet nih ya Ya Serang setengah gram Mau Serang setengah gram Mau Ini neraka Nggak pantas nerima Nerima Iya Saya juga begitu Ada orang bilang gini Ustaz Yusuf Mansur Emang enak Disedekahin sama orang melulu Ya Allah Kalau mau tuker Saya tuker Emang enak apa Jadi orang yang dititipin Dapet kagak Ketibanan bagi-bagi Cuman Alhamdulillah Ya Allah Menghiburkan Untuk saya Dan untuk orang-orang Yang dititipin Sedakoh Apa hiburannya Ketika kita semua Menyalurkan Sedekah orang lain Dengan amanah Maka kita mendapat Pahala Apa yang diamanahkan Sama orang Itu aja Kalau secara dunia ya Bu Haja Saadia ya Apa Bu Haja Saadia Ngasih saya ongkos Enggak Iya Coba Harusnya kan Ngasih ongkosnya kan Oke Saya bakalan Bagi-bagi ini duit Bakal bagi-bagi ini emas Ya Tapi ongkosnya mana Lebih repot Lagi ibu bapak Ternyata kita berhadapan Dengan begitu Banyaknya pilihan Untuk kita bagi Apakah gak pusing tuh Ya pemirsa Nia Saya udah keterlanjuran Ngumumin 150 gram Abis ini nih SMS gak tau Kayak apa tau Ustaz TPA kita lagi butuh duit nih Boleh lah Sedikit aja Secowel Terus kita mesti bagaimana Apa yang harus Kebijakan yang kita ambil Pusing Lebih merdeka ibu bapak Makanya tuh ya Kalau ngasih tuh Seperti ibu saat dia gini Ngasih-ngasih aja tuh Bleng Gak usah diinget-inget Abis itu yang pusing saya Ya udah pusing Mana nih Itu tadi saya bilang Kalau saja Allah tidak menghibur Para pengurus Lembaga Ambil Zakat Kalau Allah tidak menghibur Para ustaz yang ketitipan Zakat Fitrah Kalau Allah tidak menghibur Para ustaz Para kiai Yang menerima korban Untuk disalurkan Ini saya mereka tidak mau Ngurusin yang begini Ngeri Tanpa sengaja Misalkan ada mata Dari itu emas Yang terkelupas Aduh Ini saya ditanya Sama Allah Eh Yusuf Mansur Sini Itu sengaja Apakah gak tuh Apaan ya Allah Itu ada mata yang Ketinggalan Ini mata nempel Itu ada dari Tenggarong Masih berlian Matanya copot Sehingga kamu Tidak sempurna Memberikan kepada orang lain Ya Allah Kalau saya sengaja Itu mencongkel Dan menaroknya Lalu saya dipendam Di neraka Mungkin 72 tahun Lama Yang satu tahunnya itu Eh satu harinya Itu seperti 5 ribu Tahun Seperti seribu Tahun Ada yang mengatakan 50 ribu Tahun Bu Hajah Apa harapan Bu Hajah? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Pertama-tama Saya Ingat Waktu Ustadz bilang Kalau kita punya Masalah Di dalam rumah tangga Kita Banyak-banyak Bersodokah Itu terus Saya jalankan 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 Berapa-berapa tahun Mulai Tahun 2003 93 Saya 2003 Itu saya Lakukan Sedekah 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 Tapi awalnya Awalnya dari Orang tua dulu Iya Dari 0 Karena orang Kayak saya punya saudara 12 12 bersaudara Iya Iya Seorang kandung Iya Perempuannya ini 7 Laki-lakinya 5 Jadi Ibu saya Punya cucu 75 Iya 75 Buyutnya 64 Iya Ibu saya Berumur Sudah 74 Tahun Masih hidup Iya Dia mengajarkan Pada anak-anaknya Tentang Sodokah Itulah yang Diturunkan Beliau Kepada anak-anaknya Ibu anak keberapa Anak ke delapan Siapa lagi disini Yang anaknya banyak Iya Saya cita-cita itu Anak saya banyak Bener Sekarang baru 4 Doain ya Mudah-mudahan Anak saya bisa 12 Iya Kayaknya asik aja gitu Demen gitu Udah tuanya kan enak ya Yang doain tuh Turunan langsung Ibu saya tanya ya Ibu didoain Nama anak yatim Seneng ke gak Eneng Apalagi didoain Nama anak Sendiri Pak Haji Pak Haji itu Tadi redok Istri sedakah Terus harapan Pak Haji Apa itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tentang sedakah Yang diberikan Oleh istri saya Dan saya sudah Meridoinya Dengan harapan Semoga Ketentraman Rumah tangga Juga Masalah Pekerjaan Dengan harapan Juga anak-anak saya Bisa Mengamalkan Al-Quran Subhanallah Kalau saya baca Suratnya ya Ini Agar diberi kemudahan Dalam membaca Al-Quran Masya Allah Ya dah Kita doain beliau berdua Dan kita doain seluruh Pemirsa yang gak kelihatan Sedekahnya Tapi dia bersedekah Mudah-mudahan Sedekah doa kita Kepada mereka-mereka yang bersedekah Dikabul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kembali Kepada kita juga doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala syedina Muhammad Wa ala alih Syedina Muhammad Ya Allah Menurut Rasulmu Sudakoh bisa mengundang Datangnya Rizki Sudakoh bisa menolak Bala Sudakoh bisa menyembuhkan Penyakit Sudakoh bisa manjangin Umur Sudakoh bisa menjadi Pengampunan dosa Sudakoh bisa Ngademin Ya Allah Binarakah Sudakoh bisa Memperpanjang Ya Allah Umur dalam bentuk Yang Barakah Berikan semua Fadilah sedekah Untuk kamu Ya Allah Dan jadikan kami Ambah-ambahmu Yang bisa bersodakoh Jadikan kami Ambah-ambahmu Yang bisa bersyukur Ya Allah Gantilah Pahala Sudakoh Ya Allah Dengan dirimu Ya Allah Dengan wajahmu Ya Allah Tadkala nanti kami Sudah sampai Kepada dirimu Ya Allah Pada hari Dimana tidak ada Guna Itu harta semua Kecuali yang menghadap Pada engkau Dalam keadaan Hati yang bersih Maka bersihkan Hati kami Dan kami Membersihkan Harta kami Ya Allah Berikan ganti Semua yang sudah Bersodakoh Kabulkan apa yang Diharapkannya Kabulkan apa yang Dihajatkannya Kabulkan apa yang Dimaksudkannya Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wafil akhir Hasanah Tawwak Benar Walhamdulillah Rabbil Alamit Ayo Pemirsa Ya Hati-hati Kadang-kadang penyakit Hati suka timbul Ngelihat orang yang bersedekah Harusnya kita ngiri Supaya bisa sedekah Seperti itu Bukan jadi begini Oh Oh Ustaz lagi megang sedekah nih Oh Iya Nomor Ustaz Lu tau gak Jangan begitu Ya Jangan kita jadi jatuh Mengharap sama manusia Gara-gara kita ngeliat Ada duit Jangan Jadilah orang-orang yang Izzahnya tinggi Biar saya miskin Yang penting gak punya apa-apa Salah ya Biarin saya miskin Yang penting saya punya iman Saya tau tetangga saya lagi banyak duit Tapi Allah Saya hanya mau datang kepadamu Yang maham memiliki tetangga itu 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 keren tuh Baik Terima kasih Ibu Saadia Terima kasih Pak Haji Kasbi Dan terima kasih juga semua pemirsa Yang sudah membagi Amal solehnya buat kita semua Ya Ibu tadi dengan suaminya Apakah pahalanya untuk dia saja Bukan Pahalanya untuk saya juga Lalu pahalanya apa untuk saya juga Enggak Pahalanya juga untuk para pemirsa Yang hadir di masjid ini Dan juga yang hadir di rumah masing-masing Tanpa anda semua Gak ada acara ini Kira-kira begitu Terus apakah kameramen tidak kebahagiaan Kebahagiaan Tapi lebih ahsan lagi Lebih afdol lagi Kalau Semuanya ikutan bersoda Bersoda Baik Kita masih punya Satu dua segmen ya Ibu Bapak yang remati Allah Saya hari ini membawa Kurikulum Wah Saya hari ini membawa kurikulum Kurikulum Pesantren harian Untuk rumah anda masing-masing Sejatinya Kurikulum ini Adalah Sesuatu yang Menjadi Sembuah Projek Pengabdian masyarakat Dari pesantren Jadi pesantren Merilis Yang judulnya Pesan Daku Pesan daku ini Singkatan dari Pesantren Harian Darul Quran Tapi kurikulum ini Saya hadiakan kepada para pemirsa di rumah Untuk menyelenggarakan sendiri Di rumah masing-masing Nanti setempo-setempo Datang dah ke dalam Quran Untuk melihat kurikulum yang asli Pelaksanaannya seperti apa Pemirsa barangkali dari tadi pada bingung Rumah Ar-Rahman itu apa maksudnya Rumah Ar-Rahman itu Adalah Keinginan saya Awalnya Insyaallah Untuk menjadikan rumah saya Rumah yang dihuni oleh istri saya Rumah yang di dalamnya ada anak-anak saya Rumah yang di dalamnya ada kadimat yang membantu saya Rumah yang di dalamnya ada orang tua saya Untuk menjadi Bayitur Rahman Rumahnya yang maha pengasih Rumahnya yang maha penyayang Rumah yang diwariskan oleh orang-orang tua saya zaman dulu Jangan masak kecuali bagi tetangga yang lain Betul kan Jangan bagi tetangga Cuman wanginya itu durian Bagi juga kulitnya Kulitnya dibagi ke tetangga boleh gak? Bih Ih salah sih tuh Zaman dulu Nenek saya itu Beli durian busuk Mengajak saya Betul Dia bilang sama saya Sup Temenin umi Nih nenek saya Temenin umi Ngapain nih? Kita cari pedagang-pedagang yang lain pada sedih Duriannya busuk semua Kita belanja tuh durian busuk Itu durian busuk saya belanja bingung saya Waktu kecil belanja Durian busuk sih Diborong sama dia 100 ribu 200 ribu Gak pake cerita ditawar Lah orang yang Orang yang Jual juga jadi bingung Berapa duit ya? Yaudah lah bayar terserah bu Haji aja dah gitu Jangan terserah saya Pake angka dong Pake lah angka Misalnya 100 ribu 100 ribu tuh dua karung Lah tuh tuh durian busuk Ya Kan busuk tuh kadang-kadang Cuman sebagiannya saja Sebagian yang lainnya kagak Dibikin kinca sama nenek saya Itu bukan cerita sebas kom kecil Zaman dulu ibu bapak yang terima kasih Allah ya Semua orang kampung di Betawi Atau di Jawa Itu pada punya busuk yang segede yang alehim tuh Kalo orang sekarang mana punya Kalo ditanya buat apaan? Buat apaan? Kalo orang jaman dulu mah Buat yang kayak begini-gini nih Bikin kinca gak tangon-tangon Nih nih ya Nih kan meja gede nih ya Ini buletnya gede nih Busuk saya lebih gede dari ini Masaknya pake tungku Pake apa? Pake kayu Masak Kemudian dibagi-bagiin Tau gak saya punya tugas yang lain Selain membagikan kincahnya Apa? Saya ngebagiin kulit duren Salah Jangan salah Kulit duren saya bagiin Kenapa? Zaman dulu Banyak yang masih pake Kayu Ternyata kulit duren Bisa buat bahan Bakar Kita terusin lagi cerita-cerita Tentang Surah Ar-Rahman Yang diejawantahkan menjadi rumah Ar-Rahman Setelah komersial break Yang berikutnya Yang sedekat Ya Ibu bapak yang terima kasih Allah Ibu bapak kalau berumah tangga Harus punya kurikulum Harus punya perencanaan aktivitas Mau ngapain sih tiap harinya Ntar Sabtu besok mau kemana Minggu depan mau seperti apa Jumat besok mau ngapain Itu kudu ada Nah saya merancang ini Insya Allah untuk keluarga saya Lalu kemudian setelah Insya Allah Sekali dua kali jalan Dan cakep Saya mulai godain Ya Jamaah semua Saya bikinin lah rumah Ar-Rahman Kan Udah pernah denger rumah Tafis Nah ini saya bikinin lagi satu rumah Namanya rumah Ar-Rahman Ini kurikulum ini Insya Allah saya bacain ya Buat pemirsa semua Jadikan ini kurikulum rumah tangga Kalau di pesantren Kalau di pesantren nih Ini bukannya promosin ya Kalau di pesantren itu orang-orang datang Datang habis pada sekolah Habis dari kantor Ya mereka pulangnya lebih cepat Supaya bisa tiba di pesantren Itu jam asar Jadi umpama Kalau ada yang kerja Ini biasanya pulang jam lima ya Ya minta izin lah Barang sehari mah Pulangnya jam dua Supaya bisa nyampe di pesantren Asar Nah dengan kondisi seperti ini Ibu cocokin Ibu minta suami Bang tolong pulang Jangan beduk isya ya Pulang asar Supaya bisa dimulai dari sholat asar Berjamaah Terus ibu bilang Kalau nantinya telat Nanti mamah tunggu di masjid depannya Uh gitu Cakup Insya Allah anak-anak Udah saya suruh pulang cepat bang Untuk sekali-kali kita jalanin tuh Kurikulumnya si Ustadz Yusuf Yang suka ada aja tuh judulnya Yang enak belum saya jalanin Udah ada lagi katanya Ya salah situ Kurang cepat jalaninnya Coba jalaninnya cepat ya Kemarin ada siapa Haji Iyus Yang dari Garut kan Saya ngomong A dia udah B C dan D Gitu jadi jemaah Ini saya udah A Udah B udah C Masih nanya Ustadz perasan kemarin ngomong A Ya kemana aja Ya Nah tungguin Terus ngapain Nah kemudian asar sholat berjamaah Habis sholat berjamaah Pada pulang ke rumah masing-masing Itu kalau ini kurikulumnya di rumah Ngapain Udah siap dengan belanjaan pisang tanduk Udah siap dengan belanjaan pisang uli Udah siap dengan belanjaan kacang hijau Dengan perangkat-perangkatnya Ngapain Satu rumah memasak Kali ini memasak buat rumah orang lain Dialah yang disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahman ti Begini saya sebutnya Kalau di pesantren kurikulumnya namanya Ar-Rahman teak Eh Teak kan bacanya ti ya Ar-Rahman ti Ar-Rahman ti maksudnya apa Ya kita kan biasanya Ngegoreng pisang buat kita Ya betul gak Bikin kacang hijau sama rotinya Buat kita Apa aja buat kita Sekali-kali yang kayak nenek saya gitu Yang dia pikirin orang lain Dan dapetnya lebih banyak Ngantrin kinca Dapet beras Ngantrin kinca Dapet ikan Ngantrin kinca Dapet ini Dapet itu Subhanallah Saya waktu kecil Termasuk yang Meminta kepada nenek saya Kalau mau ngantren-ngantren Makanan segala macem Saya aja Kenapa? Kenapa saya dipersen juga Sama yang dianterin itu dipersenji Jaman dulu Nah begitu Nah kemudian Setelah ngebagi-bagiin tuh Kalau di pesantren udah disiapin tuh Ini aja Haji Haris nih Ada Haji Supriyadi Yang gemar Kegiatan kemasjidan Ini bikin yang kayak begini Di masjid masing-masing Ya Kalau di pesantren kan diacarain Menjadi acara pesantren Namanya pesan daku Ibu-ibu bapak gitu jalan tuh Jalan keliling kampung Terus kemudian balik dah Menjalan maghrib Asyik kan tuh Ketemu tetangga Ya Ketemu kemudian Saudara kanan kiri Seneng pak Walaupun bapak baginya ya Cuma satu biji pisang gitu Bisa gak gak bagi satu biji pisang? Insyaallah bisa Malah kalau perlu bagi empat Satu pisang Potong empat biji Bisa gak? Bisa Jangan ngebagi ibunya Jangan ngebagi bapaknya Ngebagilah anaknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh papa Wirda Gitu kata si tetangga Masuk papa Wirda Enggak nih Disini aja Wirda mau ngasih sesuatu Mana Nabil Nabil mana Nabil temannya Wirda Keluar Nabil Nih Nabil dari Wirda Ada pisang Dibagi empat Kemudian ditaburin Amat dia seres Ditaburin Amat dia mentega Ditaburin Amat dia garam Hei pisang Pakai garam Enak tau Belum pernah nyobain aja Yang penting Jangan keasinan Ada asin Ada manis Cakep Ya kan? Seneng Emaknya seneng Bapaknya seneng Subhanallah Minggir lagi Emang kalau kita Ngebagi segelas Bapaknya mikir Kalau kita tanggap Pelit amat Baginya segelas Tapi ternyata Yang kita tuju siapa? Anaknya Demen Balik lagi Kemudian ke rumah Sama-sama Tadarus Ar-Rahman Menjelang maghrib Ya Kemudian Sholat maghrib lah Berjamaah Kalau di pesantren Bagian ini nih Ambil alih Ya Tidak semua masjid Akan setuju Tapi bilang lah Sama masjid Ustadz Kalau saya jadi imam Insyaallah berantakan nih Ya Jadi ustadz aja yang jadi imam Imamnya bagaimana? Kalau di pesantren Sholat maghrib berjamaah Ar-Rahman Bagian 1 Ar-Rahman bagian 1 itu Rokat pertama Ayat 1 sampai 8 Rokat kedua Ayat 9 sampai 16 Ya Sampai yang tadi sebelum subuh Kita baca Fabi ajai ala irobika Tukat tiban yang kedua Kemudian Abis maghrib Sampai isya Kita Makan malem Balik lagi tuh Ke rumah Kalau di pesantren Makan malem Ala santri Ya Makan malem Ala santri Makan malem Ala santri itu gimana? Ya makan malem Ngeriung judulnya Satu nampan Rame-rame Ya Satu Daun Rame-rame Keliling Yang begini ini Udah lama hilang loh bu Ingat gak kapan terakhir Ngeriung sama tetangga Perasaan Tujuh lebaran yang lalu Ya Karena sekarang kita udah pindah ji Tetangga Udah bukan yang tetangga yang lama Kita udah gak kenal lagi Kalau dulu kita kenal Menjelang lebaran Ada rawahan namanya Kalau di Betawi ada rawahan tuh Kita ngirim doa arwah namanya ya Nah kemudian Balik lagi ke masjid Solat isya berjamaah Kalau di pesantren langsung satu tempat ya Surah ar-Rahman bagian dua Bagian dua ini Rokat pertama ayat 17 sampai 28 Rokat kedua ayat 29 sampai 40 Kemudian abis isya nya Menghafal empat ayat pertama Surah ar-Rahman Dengan gaya bacaan Alakumi dan Namira A'udhu billahi minash Bismillahirrohmanirrohim Ar-Rahman Allama al-Qur'an Khalaqal insan Allama ul-bayad Ini apalit empat ayat ini Ya Ini keliatannya kita yang gak cukup Kita bagi sesi surah Apa Rumah ar-Rahman nih besok Nanti kita akan mempelajari Ada yang namanya ar-Rahman naid Ar-Rahman naid Ar-Rahman naid tuh apa Ar-Rahman naid tuh Sekeluarga keluar rumah Ya Sekeluarga keluar rumah Udah pake sepatu bot Udah pake selana training Udah pake kaos Dan di tangannya ada sapu lidi Di tangannya ada sapu ijuk Ngapain sih ar-Rahman naid Mengantar tidurnya orang-orang Dengan kita bersihin rumahnya Dengan kita bersihin kampungnya Jalanan kita bersihin Sehingga begitu besok pagi Orang kampung bangun Gak perlu dia nyapu Kenapa? Karena sudah selesai kita nyapu Itu salah satu agendanya Kalau di pesantren Ada api unggun Santai ada api unggun Anak-anak Kemudian balik Begitu balik Kemudian para Ustadznya udah menyiapkan Apa namanya Makanan-makanan kecil Makanan ringan Untuk kita ber Api unggun Kemudian anak-anak menulis Surat cinta Untuk ayah dan ibunya Masing-masing Dengan judul Ar-Rahman Untuk Ananda Sampai sini dulu Coba ibu-ibu nanti Bawa bapak Praktikan nih Kurikulum rumah Ar-Rahman Pagi-pagi udah belanja Makanan-anak tuh Belanja terigu Makanan belanja Jengkol Ih gak percaya dia Iris-iris tuh jengkolnya Goreng Jadi gorengan jengkol Bagiin deh Insya Allah bau Ya apakah dah Pokoknya judulnya Aroh mantinya tuh Aroh mantinya Praktekin Bilang sama suami Bang Ayo temenin saya Ke tetangga Ayo Gitu loh Jangan jadi suami Yang aroga Mama Nanti mama beli pisang Bagi-bagiin Jangan Jangan Lebih baik kita bagiin Dua tetangga Kanan dan kiri Tapi sempurna Bagiin dengan wajah kita semua Gitu ya Insya Allah Kalau semua Rumah-rumah Indonesia Menjadi rumah Ar-Rahman Udah deh Gak ada yang berantem kali Gak ada yang Gak ada yang berantem lah Sebab masing-masing Pada makan makanan yang masing-masing Terima kasih ya Nanti kita lanjutin hari Rebu besok Sesi kedua Rumah Ar-Rahman Dari saya cukup sekian Sebelum saya kasih ke Ustaz Albar Seminta maaf Atas segala Kesalahan-salahan saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik pemirsa Baik pemirsa yang dirahmati Allah Demikianlah Jikalau apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi Mampu kita amalkan Maka akan terciptalah Masyarakat Madani Sebuah masyarakat Yang dicita-citakan oleh Rasulullah S.A.W Bagaimana Beliau pun bersabda Barang siapa yang berkasih sayang kepada manusia Maka Allah akan sayang kepada mereka Di samping itu Kita mengamalkan Al-Quran InsyaAllah akan tercipta kebaikan Untuk kita semua Amin InsyaAllah Kita akan jumpa kembali Besok di jam yang sama Setengah lima Sampai jangan jam setengah enam Di Masjid Andida TPI Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan Kita bisa datang ke masjid Dan menyaksikan acara ini Bila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikmatnya sedekah